Pemirsa kebakaran rumah mewah mengakibatkan tiga orang dalam satu keluarga tewas di Cipayung, Jakarta Timur. Ketiga korban yakni ayah, ibu, dan juga anak ditemukan tengah terkelungkup melindungi anaknya yang berusia enam tahun. Isyak Tangita terbendung dari keluarga korban saat sejumah rekan kerja korban datang menyampaikan pela sungkawa. Di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu Pagi, korban bernama Saiful, 40 tahun yang bekerja sebagai pegawai di PGN, meregang nyawa setelah mengalami luka bakar cukup serius di rumahnya yang terbakar rapuh dini hari. Saat kejadian diketahui korban tengah meniduri anaknya yang sedang dilatih tidur sendiri, sedangkan istri korban berada di kamar utama. Api yang cukup membesar membuat warga sekitar memecahkan kaca jendela rumah. Hingga akhirnya korban ditemukan terkelungkup saat melindungi anaknya yang masih berusia enam tahun dari kobaran api. Diduga kebakaran akibat arus pendek listrik. Karena asap sudah mengepulia, keluarga berinisiatif untuk menolong korban yang terjebak di dalam. Kemudian posisi Bapak Saiful itu sudah terlumpup karena beliau menyelamatkan keluarga. Sehingga korban yang lainnya bisa diselamatkan. Hanya salah satu korban yang dinyatakan. Sejumlah kerabat maupun keluarga mengantarkan jenajah korban ke tempat peristirahatan terakhirnya. Isak tangis pun tak terbendung saat jenajah korban memasukkan ke liang lahat. Lukanya 70 persen lah. Nah itu lagi dapat perawatan di centi. Nah sekarang anak sama istrinya itu dibawa ke rumah sakit RSCM. Sebelumnya saat dibawa ke rumah sakitnya Masaiful yang merupakan kepala keluarga tidak dapat tertolong. Begitu juga istri dan anak korban masih sempat dirawat di rumah sakit. Keduanya meninggal dunia akibat luka bahkan 70 persen. Rabu sore. Raja Katario Manitinus. Mubakan.